Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menganggarkan sedikitnya 200 miliar rupiah untuk menyelesaikan pembangunan jalan Tembus Limu, Batapah. Anggaran tersebut akan dikucurkan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2021. Gubernur anggap jalan itu adalah program pembangunan strategis untuk melayani masyarakat dan memperpendek jarak tempuh ke kota Palangkaraya. Anggaran itu diambil dari Dana Hibah dan akan dibahas bersama dengan Badan Keuangan dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan Limu, Batapah merupakan jalur yang menghubungkan dari desa Limu, Kabupaten Bariku Utara menuju desa Batapah, Kabupaten Kapuas. Jika sudah fungsional, jalan tersebut dapat memangkas waktu tempuh perjalanan hingga 4 jam menuju kota Palangkaraya. Terima kasih. Yang mana jalan ini beliau bukan karena apapun, tapi karena dari suara dari perusahaan yang ada di jalur itu. Luar biasa, Kabupaten. dan saya sudah berjanji dengan Bapak Pati saya tetap Bapak Pati nanti dalam waktu 2020-2021 saya usahakan masuk ke jalan itu antara 200-300 miliar untuk menyelesaikan Bapak Pati itu adalah jalan keempatan kepada Ibu Bapak Pati dan segitu itu jalan keempatan tapi karena saya agak kertegi untuk pelayanan saya akan membantu untuk dana saya akan membicarakan dengan Bapak Pati dari Provinsi Kalimantan